Seorang ibu bernama Jen Catley langsung panik saat sang putra menghubunginya lantaran kaca pintu rumahnya pecah. Hal tersebut diketahui putranya saat pulang dari sekolah dan menemukan anjingnya sudah berada di luar rumah, padahal ia tahu anjing tersebut sebelumnya berada di dalam rumah yang dikunci. Nah, mengetahui kaca pintu rumahnya sudah pecah dan berserakan, pikiran aneh-aneh pun melintas di benaknya. Ia mengira ada orang yang menerobos rumahnya saat itu. Saat hendak masuk ke rumahnya, anak Jen mendengar ada suara berisik dari dalam rumah. Ia pun lantas segera menyadari jika pelaku masih berada di dalam rumahnya. Sambil menelepon ibunya, anak Jen menelusuri sudut-sudut rumahnya dan berharap menemukan sang penerobos. Namun alangkah kagetnya bocah tersebut saat menemukan sang penerobos gara-gara baunya. Dia pun menemukan kambing di kamar mandi dan berlari keluar sambil berteriak-teriak di telpon. Keluarganya dengan cepat memberitahu polisi tentang pengganggu yang tidak biasa itu dan berharap mendapat sedikit bantuan. Petugas pun tiba secepat mungkin dan berhati-hati memasuki rumah tersebut. Mereka lalu berjalan melewati rumah dan ketika mendengar suara-suara dari kamar mandi, mereka perlahan-lahan mendekati pintu dan ternyata kambing itu tengah tertidur pulas di lantai kamar mandi. Nah, untungnya nih kambing itu baik-baik saja dan hanya sedikit terkejut. Kambing itu juga bingung ketika petugas membangunkannya dari tidur siangnya. Para petugas pun akhirnya membawa kambing itu keluar dari rumah dan membawanya ke tempat asalnya. Wah, kalau di Indonesia sudah jadi sate nih kambing. Hehehehe. Terima kasih.